Halo semuanya, kembali lagi di channel Zowalas Prasetyo Jadi di kesempatan kali ini, saya akan mereview motor sport Honda di kelas 150cc Yang harganya setara dengan Honda Scoopy, yaitu CB150 Verza Jadi motor ini dibanderol di Rp21.675.000 untuk OTR Bekasi Nah melihat motor ini, mengingatkan saya kepada Honda Mega Pro Primus ya Ini tampilannya persis sekali dan sangat mirip dengan Mega Pro dari bagian depan hingga ke bagian belakangnya Jadi buat teman-teman mungkin yang dulu punya kenangan dengan Mega Pro Primus Ingin mengulang kenangannya lagi, kalian bisa ambil motor ini Ini tampilannya Mega Pro banget Oke langsung saja kita bahas seputar motor ini Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan Jadi di bagian headlamp, disini menggunakan desain yang klasik yaitu bulat Jadi mirip sekali dengan headlamp yang digunakan oleh Mega Pro ya Desainnya bulat, masih bohlam biasa Kemudian ada lampu kotak di bagian bawahnya Menggunakan warna hijau muda yang kekuningan Nah di bagian frame headlampnya, untuk area sampingnya ini full hitam doff, catnya Di bagian atas ini, ini terdapat seperti cover ya Menggunakan bahan plastik hitam juga Desainnya nongol keluar, masih bohlam Jadi di bagian pencahayaan depan, masih full bohlam disini Kemudian untuk dudukan plat nomor, posisinya tepat berada di bawah headlampnya Disini menggunakan bahan besi ya Suspensi depan, teleskopik tentunya Dengan tabung sok, warna hitam doff Nah di bagian atas, untuk covernya, ini menutup hingga ke bagian asoknya ya Nah di bagian fender depan, disini menggunakan warna hitam glossy Polos, sama sekali tidak ada balutan stripping Untuk bahannya plastik halus, full dari bagian depan sampai ke belakang Jadi sama sekali tidak ada plastik kasar di bagian belakangnya Nah di bagian pengereman tentunya sudah disc brake Untuk discnya disini non wave, jadi tidak ada lekukan di bagian permukaannya Untuk kalipernya menggunakan Nissin 2 piston ya Tentunya pengereman masih standar, jadi belum ABS Untuk velgnya disini menggunakan velg racing Yang tampilannya juga sama persis dengan Megapro Jadi tampilan velgnya ini, dia hanya satu cabang Dia tidak bercabang ya Berbeda dengan motor-motor sport jaman sekarang Yang velgnya rata-rata bercabang Nah si CB Verza ini tampilannya masih simple Dia menggunakan 6 palang, mirip sekali dengan Megapro Untuk velgnya disini dicat menggunakan warna hitam Nah ini yang versi CW ya Jadi untuk yang versi CW, untuk velgnya menggunakan racing Sedangkan si SW nya jari-jari, itu perbedaannya Jadi ini versi yang termahal Untuk ban depannya disini menggunakan 80 per 100 Ringnya 17 tentunya sudah menggunakan ban tubeless ya Untuk ban yang digunakan merek IRC Nah jika kita lihat untuk batikan ban nya Disini juga terlihat sangat klasik ya Sesuai dengan konsep tampilannya Nah lanjut sekarang kita ke bagian cockpit Di bagian speedometer dia menggunakan full digital Nah dengan tampilan yang memanjang seperti ini Nah ini dia Di bagian samping ada satu tombol select yang berfungsi Untuk mengatur menu di bagian speedometer Kemudian di bagian bawah disini ada beberapa indikator Seperti netral, engine check, scene dan lampu jarak jauh Dan ada tulisan PGM-FI fuel injection warna putih ya Warna di bagian bawah ini dipadukan dengan warna silver Untuk frame sampingnya menggunakan warna hitam Nah di bagian keamanan masih kunci kontak manual Belum smart key atau giles Keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key Belum ada alarm dan answer back Nah jika kita lihat di bagian keamanan Ini juga sangat mirip dengan Megapro Primus Ini persis ya Di bagian stangnya juga gak kalah mirip dengan Megapro Stangnya mirip juga Jadi stangnya ini desainnya dia melengkung naik ke atas Jadi posisinya tinggi Di bagian racernya full hitam Dengan logo Honda 3D di bagian tengahnya Nah untuk tombol-tombol di bagian stang Di sebelah kiri ada lampu jarak jauh Jarak pendek Kemudian ada klakson dan scene Namun belum ada pass atau dimmer ya Di sebelah kanan disini hanya terdapat starter Belum ada engine cut dan hazard Nah untuk tampilan dari handgripnya seperti ini Jadi di bagian ujungnya Disini tidak ada jalur ya Langsung tertutup oleh handgrip Kemudian untuk handle ram dan koplingnya Dicat menggunakan warna hitam full Nah lanjut di bagian tangkinya Untuk tangkinya disini menggunakan warna merah Untuk merah yang digunakan ini merah gelap ya Jadi bukan merah yang ngejreng Tapi lebih ke gelap Menurut saya ini warnanya keren merahnya Kalem ya Untuk kapasitasnya 12,2 liter Dan tangkinya ini Dia tidak dibalut dengan cover ya Kalau motor-motor Honda jaman sekarang Rata-rata sudah cover plastik semua Nah di CB150 Verza ini masih Benar-benar tangki Ada logo Honda saya pengepak Kanan-kiri warna putih Kemudian di bagian samping Disini ada balutan stripping ya Paduan warna putih Abu-abu Kemudian ada tulisan Verza Dan ada tambahan sayap kecil di bagian depan Nah seperti ini ya Desainnya lubang di bagian tengah Ada stripping juga Putih dan abu-abu Kemudian di area tengah sini Untuk area tengah sini dipadukan dengan Bahan plastik kasar Jadi full plastik kasar disini Namun dengan tekstur yang berbeda Jadi di bagian atas Teksturnya dia kasar seperti kulit jeruk Di bagian bawahnya teksturnya garis-garis Terlihat ya teksturnya Kemudian di bagian depan Teksturnya seperti karbon Ada tulisan PGMFI Fuel Injection Nah di sektor mesin Motor ini menggunakan mesin injeksi 150 cc SOHC Berpendingin sirip-sirip ya Atau udara Jadi belum radiator dan belum DOHC Hanya mempunyai 5 percepatan Atau 5 perpindahan gear Untuk total oli mesin di 1 liter Nah yang menarik dari CB 150 Versa ini Masih ada kickstarter nih Atau selas-selahan Yang sudah jarang digunakan Di motor-motor zaman sekarang Di CB Versa masih ada nih Ya fitur andalan kalian Kickstarter Nah di bagian bak mesin full hitam Ada tulisan Honda yang diukir Untuk penampakan dari rangkanya seperti ini Jadi tidak ada undercool Di bagian bawahnya Dia polos Untuk kenal potnya full hitam Dari bagian leherannya Hingga ke slancernya Nah yang menarik Terdapat cover muffler Bahannya pelat Jadi bukan plastik disini ya Bahannya pelat Full hitam DOH juga Bertuliskan Versa yang diukir Nah seperti ini Ini keren Kemudian untuk step depannya Dia model Pegas seperti ini Bahan besi dibalu dengan karet Di bagian permukaannya Penampakan dari Pedal remnya seperti ini Kemudian untuk bagian step belakang Disini juga Model pipa Dibalu dengan karet Sama ya di bagian permukaannya Tampilannya masih sangat klasik Jadi desainnya kotak ya Seperti ini Nah sekarang kita Naik ke bagian jog Untuk bagian jog Ini cukup lebar dan panjang Ini juga tampilan jognya Mirip sekali dengan Mega Pro Primus ya Full hitam Dengan tekstur bintik-bintik Di bagian permukaannya Polos ya Kemudian di bagian Bodi Samping hingga ke belakang Disini dipadukan Dengan warna Hitam Glossy Bertuliskan CB 150 Paduan warna putih Dengan merah tua Kemudian ada background Warna abu-abu Dan putih disini Kemudian untuk behel belakangnya Disini tampilannya simple Dicat menggunakan Warna hitam Dove juga Nah di bagian ujung Bodi belakangnya Disini menggunakan Plastik kasar Dengan tekstur Seperti karbon Nah jadi tidak polos ya Nah di bagian Stop lampnya Stop lampnya juga Nggak kalah Mirip dengan Mega Pro Ini menurut saya Stop lampnya Mega Pro banget ya Jadi untuk stop lampnya Masih bohlam biasa Dibalut dengan Mika warna merah Untuk sennya Posisinya Tidak menjadi satu Dengan stop lampnya Melainkan dia terpisah Menjadi satu Dengan fendernya Seperti ini Untuk area bawah Hingga ke bagian fender Ini full plastik kasar Fendernya lebar Dan panjang Ada tulisan Honda menggunakan Stripping silver Dan ada coakan Di bagian atas Jadi fungsinya Untuk memberikan Cahaya turun Ke plat nomornya Jadi ini berfungsi Sebagai lampu penerangan Plat nomor Nah lanjut ke bagian Kaki-kaki belakang Kaki-kaki belakang Untuk swing arm Model kotak tentunya Seperti ini tampilannya Dicat menggunakan Warna hitam glossy Suspensi belakangnya Menggunakan double shock Ini juga Mega pro banget ya Menggunakan double shock Belum shock tabung Namun tersedia adjuster disini Untuk adjusternya Posisinya ada di bawah Merknya soai ya Nah Di bagian pengereman belakang Juga tromol Sama seperti mega pro Belum disc brake Velknya sekali lagi Tampilannya simple Bahan belakang Menggunakan ukuran 100 per 90 Ringnya 17 Merk IRC Nah di area tengah sini Dia hanya ada tambahan Plastik ya Untuk melindungi area Kolongnya dari cipratan Namun dia tidak full Sampai ke bawah Jadi masih banyak celah disini Untuk masuk Lumpurnya Atau kotoran-kotoran Air bisa nyiprat ke dalam sini Nah sekarang kita beralih Ke sisi sebelah kiri Untuk penampakan Dari sebelah kirinya Seperti ini Dari bak mesinnya Full hitam Ada tulisan Honda Step depannya Model pegas Perpindahan gearnya Dia depan belakang Jadi depannya model congkel Desainnya bulat Belakangnya model injak Seperti ini Untuk penampakan swing armnya Dari sebelah kiri Kurang lebih seperti ini Kemudian Terdapat Cover rantai juga Bahan plastik ya Full hitam Untuk gear setnya Gear belakang Disini menggunakan Mata 41 Nah Kemudian Di bagian Belakang sebelah kiri Nah disini terdapat Solokan anak kunci Yang berfungsi untuk Membuka Joknya tentunya Ya kurang lebih Penampakannya seperti ini Dari bagian Belakang Sisi sebelah kirinya Jadi bodi belakangnya Ini mega pro banget Tampilannya ya Hingga ke bagian Stop lampnya Teman-teman bisa lihat Ini tampilannya Mega pro banget Jadi ketika Saya melihat ini Saya mengingatkan Dengan Mega pro primus Ini bodinya Sangat mirip Dari tangkinya Bodi belakangnya Kaki-kakinya Ini mega pro banget ya Kemudian untuk penampakannya Dari bagian depan Ini juga gak kalah Mirip dengan mega pro Nah seperti ini Desainnya bulat Kemudian full dari bagian sampingnya Nah ini dia Untuk unitnya Ready di Honda Bekasi Motor ya Untuk alamat dan kontak marketingnya Akan saya cantumkan Di deskripsi Terima kasih